Halo Halo guys kembali lagi di channel Arief Zoro kali ini saya akan mereview sedikit tentang bor dari Bos GSB 180 Li Impact Drill ini saya baru dapat kiriman ya kita buka aja langsung bor ini dibungkus dengan merek Lakonia padahal isinya Bos ya mungkin ini packing-an dari piano nya ada yang terpengaruh di sinyal original Bos ini kita buka nih guys ini perlu ya barang-barang seperti ini untuk mempermudahkan pekerjaan kita kalau kita mau membongkar atau memasang suatu barang kadang kita membutuhkan perangkat seperti ini ya guys untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan Oke ini ada kartu garansinya ya langsung diselipkan di luar dari box-box nya Oke kita open sekarang ini bornya kita lihat apa isinya di dalamnya Oke ini ada isinya geser pertama kita dapat buku manual petunjuk dari penggunaan bor pos ini ini bisa dibaca nanti ya guys tapi kalau mau dibaca juga sangat bagus sekali ya ini kayak stiker ya Nah ini manualnya guys untuk memperluas pengetahuan tentang bor ya semoga kamu harus dibaca ya kemanualnya tapi saya baca nanti aja malas sama ini ya ini detail apa namanya spesifikasinya ya guys ya kita terangin dulu ya ini detail spesifikasi dari tipe-tipe bornya dari tipe tipe bornya dan gsr-140 gsr-180 gsb-180ri yang sekali ini kita unboxing ada spesifikasinya ya Oke disini kita dapat satu buah baterai cadangan dengan kapasitas 18v di baterai ini bisa dipakai di bor mana saja ada yang mempunyai kapasitas 18v yang mempunyai slot untuk baterai dengan kapasitas 18v di merek Bos tentunya dan ini charger nya dan ini oh ini dululah ini dulu nih apa namanya bautnya ya jenis-jenis obeng maksudnya seris obengnya ya ada PH1 PH2 pokoknya itulah mata bornya mata bukan mata bor sih mata obengnya ada yang minus ada yang plus dan ini tempat dimasukkan mata obengnya ini guys nah selanjutnya ini mata bornya ya lumayan banyak ya jenis-jenis bornya ini kayaknya dari jenis bor untuk kayu sama tembok sama baja ya oke kita simpan dulu bor gsb-sas 80m ini dia punya keunggulan untuk bisa ngebor di tembok ya bukan beton tembok jadi makanya dia bilang impact real nah ini dia kompos mantap nih terima kasih terima kasih ini ini disini ada tors terus torsinya 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 ini lebih kencang ini yang sedang biasa aja torsi nah disini ada mode-modenya ya yang ini mode untuk penyakupan pengeboran tanpa drill tanpa impact yang ini mode pengeboran dengan impact kemudian kemudian ini ada switch ya switch kalau kita tekan mungkin kencang putarannya semakin minat terus apa lagi ke pemasangan matapor ya yang ini dulu harus kita apa namanya? buat yang ini di kepalanya ini harus ada space ya coba space kosong nih kalau kita tekan yang ini dia berlawanan ada jerum jam putarannya berlawanan berlawanan ada jerum jam kalau kita tekan switch yang di belakangnya dia searah jerum jam putarannya kemudian kalau kita ingin memasang mata bor nah ini pertama kita switchnya dulu nih kita pencet dulu ke arah berlawanan jerum jam kemudian tahan kepalanya dan ini harus ada spacenya di tempat kepalanya nih tahan pegang kepalanya tempat mata bornya nih kita harus ada space ini kan udah rapet nih tahan kepalanya dicet kalau sudah ada space kosong kayak gini kita bisa memasukkan mata bornya masukkan mata bornya dan ini lurus ya pegang dan ini switch ini di belakang ini space yang sebaliknya nih kita pencet biar dia searah jerum jam kepalanya dipegang kepala bornya dipegang putar oke kalau sudah ini udah kuat ya udah kuat ini bisa digunakan untuk bornya ini putaran searah jerum jam intinya kalau mau membuka mata bor ini ya harus diputar berlawanan alah jerum jam jika ingin memasang harus diputar searah dengan jerum jam ini sudah pasang ya kita buka kita putar sebaliknya dengan searah dengan perlawanan alah jerum jam setelah jerum jam ini tahan kepalanya yang menekan lepas oke sudah lepas oke ini kalau disini kita ganti ke switch satu satu ini torsinya ya guys ini torsi jadi di di ini jika torsinya kecil maka TM nya besar itu aja guys sama kayak mobil ya sama kayak mobil kalau waktu nanjak itu kan torsinya besar tapi putarannya pelan Oke jika ingin mode penyekrupan gampangnya tinggal ini ini kepala skrupnya kepala untuknya krupnya untuk dimasukkan mata skrupnya masukkan sini oke tahan dulu kita masukkan ini tahan kepala nah ini udah keras nih guys terus tinggal masukkan baut ini ke skrupnya oke itu guys ya mungkin itu aja sekian dulu untuk review borbos ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe channel arif suruh thank you oke ya ya